Nah, kalau soal statistikanya seperti ini ya Kita mau gak mau uji satu-satu ya Min, modus, skortil atas, dan persentil ke-20 Nah, min itu kan jumlah semua data dibagi banyaknya data gitu kan Oke, nah disini yang dapat skor 5 itu ada 8 orang Yang dapat skor 10 itu 6 orang Nah, ini kita kaliin aja ya Nah, jadi 8 kali 5 kan 40 ya Ini nilainya ya, skornya Yang dapat 10, 6 orang 10 kali 6, 60 ya kan 10 kali 15, jadi 150 5 kali 20, jadi 100 ya kan 4 kali 25, 100 7 kali 30, 210 Nah, ini dibagi banyaknya orangnya gitu Banyaknya datanya gitu ya Nah, ini yang dapat 5 kan 8 orang Yaudah, kita fokus ke sini aja ya Ini kita jumlahin, dapatnya 40 Ya, kan banyaknya datanya, banyaknya datanya ada 40 Oke Paham ya Oke, sehingga Ini kalau kita jumlah dapatnya 660 ya Dibagi 40 Coret 16 kali 4, 64 ya 0,5 Berarti 16,5 16,5 Oke, betul ya Sekarang modus Modus itu kan Score Score yang mempunyai frekuensi paling banyak gitu Ataupun nilai yang sering muncul Ya, biasanya kalau di sekolah-sekolah itu Nilai yang sering muncul Atau data yang sering muncul Nah, di sini Kalau 15 itu ada 10 kali muncul Yaudah, berarti 15 jawabannya Nah, ini dimana? Ini salah nih ya Yang ketiga ada kuartil atas Nah, kuartil itu dibedakan menjadi 3 bagian Ada kuartil bawah Atau Ki 1 Ada kuartil tengah ya Ki 2 Dan Ki 3 Nah, ini kuartil atas itu Ki 3 Nah, rumusnya hampir sama ya Data Ke Oke, data ke Kalau Ki 1 yaudah 1 Ya, 1 per 4 Nah, kuartil itu Dibagi 4 ya Selalu dibagi 4 N plus 1 Nah, kalau ini Ki 2 yaudah 2 per 4 N plus 1 Kalau Ki 3 3 per 4 N plus 1 Gitu Ya, nah Oke Nah, ini Ki 2 biasanya disebut juga dengan median Ya Nah, persis banget dengan median Nah, sekarang kita mau mencari kuartil atas Ya, udah artinya Ki 3 Sama juga dengan data Ke Ya, nah Oke, 3 per 4 N-nya di sini kan banyaknya frekuensi ya Banyaknya orang yang mengikutinya itu Ada 40 Tambah 1 Nah, jadi Ki 3 Sama juga dengan data Ke Nah Oke Nah, 40 dibagi 4 itu 10 1 per 4 itu setara juga dengan 0,25 Ya Oke, sehingga Ki 3 sama juga dengan data Ke Nah, 3 kali 10 kan 30 ya 3 kali 0,25 jadi 0,75 Gitu kan Atau setara juga dengan 3 per 4 Jadi, 30 3 per 4 Gitu ya 30 3 per 4 Ya, itu Kan sama juga dengan 30,75 Ya kan Nah Nilai 30,75 itu berapa Gitu data ke 30,75 itu berapa Gitu kan Nah Di sini ya Frekuensi kumulatifnya sudah Kakak tulis ya 8 ya 8 tambah 6,14 14,14,10,24 Dan seterusnya Nah, data ke 30 Otomatis kan ada di sini Iya kan Nah Ini 29 ya Setelah 29 itu kan 30 30 31 32 33 Itu ada di sini ya Kan ada 4 frekuensi Ada 4 Jadi 25 25 25 gitu Nah Otomatis ya Kalau kita mau mencari Data ke 30,75 Itu sama juga dengan Data Ke 30 Gitu ya Ditambah 0,75 Itu setelah juga dengan 3 per 4 ya 3 per 4 Dari data Ke Nah ini Setelahnya Dikurang sebelumnya Ya Berarti setelah 30 itu 31 ya 31 Dikurang Data Ke 30 Setelah Dikurang sebelum Gitu Paham ya Nah ini data Ke 31 Dikurang Data ke 30 Gitu Oke Nah kalau data Ke 31 Otomatis Di sini ya Kalau data Ke 30 Ya di sini juga Gitu kan Iya enggak Iya dong ya Nah 30 31 32 33 Ada di sini Nah selepas 29 Itu ada 30 31 32 Dan 33 Nah masuk di sini Ya Nah kalau 37 Ada di sini ya kan 34 ya Ini setelah 33 kan 34 35 36 37 38 39 40 Nah sehingga ya Data ke 30 Di sini Oke K3 Data ke 30 Kita peroleh 25 ya Oke 25 Ditambah Nah 3 per 4 Ya Data ke 3 Satunya di sini Kita peroleh 25 Dikurang Data ke 30 25 juga ya Nah oke Jadi ini 0 nih Ya 0 dibagi 4 ya 0 0 kali 3 ya 0 Sehingga Kuartil ke 3 Kita peroleh 25 Gitu Oke di sini Berapa nih Nah ini 25,5 Salah ya Gitu Oke intinya Kalau kuartil ini Dibagi 4 ya Jangan lupa Dibagi 4 Oke sekarang Yang keempat Yang keempat Itu ada Persentil Nah Persentil Persen Persen itu kan Per 100 Ya kan Nah rumusnya nih ya Pi Sama juga dengan Data ke Nah jangan lupa Data ke nya ya I dikali N plus 1 Dibagi 100 Gitu Ya nah Oke Kita geser Dikit Oke Di sini kan Persentil ke 20 Jadi P20 Sama juga Dengan data Ke Nah 20 Dikali N nya di sini ya Banyaknya frekuensi Ini 40 Tambah Satu Dibagi 100 Gitu Jadi Persentil ke 20 Sama juga Dengan data Ke Nah Coret ya Oke Ini 40 Dibagi Sepuluh Kan Empat Ya Satu Per Sepuluh Itu sama Juga Dengan 0,1 Nah Sehingga Persentil ke 20 Itu sama Juga Dengan Data Data Oke 2 x 4 8 2 x 0,1 Jadi 0,2 Kita tambahin aja Jadi 8,2 Nah Jadi Persentil ke 20 Itu terletak Pada data Ke 8,2 Nah Yang jadi pertanyaan Data ke 8,2 Itu Berapa Gitu Kalau data Kalau data ke 8 Otomatis Disini Kan 5 Nah Ini 5 Nah Karena Kedelapan Masuk Masuk Ke 5 Paham ya 5 nya Ada 8 buah Soalnya Oke Sehingga Kita pecah aja Persentil ke 20 Itu sama Juga Dengan Data Kedelapan Tambah Ini 0,2 Itu setara juga Dengan 2 x 10 Dikali Nah Ini sama dengan Kuartil tadi Data sesudah Dikurang data sebelum Oke 8 Setelah 8 Itu 9 Oke Kita tulis aja Data ke 9 Gitu ya Nah Data Ke 9 Dikurang Data Kedelapan Gitu Ya Oke Sehingga Persentil ke 20 Itu sama Juga Dengan Data Kok Ditulis Oke Data Kedelapannya Disini Masukin aja 5 Tambah 2 x 10 Data Kesembilannya Ya Nah Setelah 8 Ini kan Ada 9 Ya 9 10 11 12 13 14 Ada 6 Buah Ya kan Nah berarti 10 nih 10 Ya 10 Dikurang Data ke Delapannya 5 Ya Oke Sehingga Persentil ke 20 Itu sama Juga Dengan 5 Ditambah 1 x 5 Ya 10 Dikurang 5 5 5 Dibagi 5 Itu 1 Jadi Jawabannya 6 Oke Disini berapa 6 Jawabannya 1 4 Oke 1 4 Yang B Oke Gengs Terima kasih telah menonton video ini Mungkin agak membingungkan Statistika Kalau belum paham Ataupun kecepatan Komen aja di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye